Dalam adat Minangkabau juga disebutkan malu surang malu basamo, artinya meskipun seseorang yang berbuat hal yang memalukan, seluruh kaumnya ikut merasa malu. Jadi orang lain akan merasa malu meskipun yang berbuat kesalahan hanya satu orang saja. Di Minangkabau, jika kita makan di kedai, biasanya kita tidak langsung makan atau minum, kita perlu basa-basi kepada orang lain yang ada di situ. Halo brew, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Kita akan berbicara tentang Sopan Santun, Sopan Santun yang ada di Minangkabau. Apakah yang dimaksud dengan Sopan Santun? Sopan Santun adalah cara seseorang bersikap dalam pergaulan. Pergaulan artinya berhubungan dengan orang lain. Sopan Santun dalam pergaulan dapat diartikan sebagai cara seseorang bergaulan dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, Sopan Santun sering disebut tata kerama, yaitu adat istiadat yang baik. Sopan Santun sangat penting dalam pergaulan. Dengan Sopan Santun yang baik, seseorang akan banyak punya teman. Ia akan disenangi banyak orang. Nah, pergaulan menurut Adan Minangkabau terkenal sangat halus dan tinggi. Halus dan tinggi maksudnya adalah memiliki nilai-nilai yang sangat luhur dan penuh. Serta menjaga pergaulan dalam adat Minang itu sendiri. Seperti cara Minang itu nak lurih rantangkan tali, nak tinggi naikkan budi, nak kayu kuek mancari. Jadi, dalam mengatur Sopan Santun, adat Minangkabau berpangkal kepada Budi. Yaitu Budi yang tulus dan ikhlas. Budi mendapatkan tempat yang utama dalam pergaulan hidup beradat seperti pantun ini. Dalam pergaulan kita perlu menjaga perasaan orang lain. Bila tak pandai menjaga perasaan orang lain, orang lain akan tersinggung, orang lain akan marah. Salah satu cara untuk menjaga perasaan orang adalah dengan bertutur kata yang sopan. Dengan halus dan lembut-lembut. Kita perlu memiliki tetak ramah atau Sopan Santun yang memiliki tingkah laku dan tutur kata yang baik. Kita harus pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hidup kita perlu bergaul. Kita perlu berhubungan dengan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendirian tanpa pertolongan orang lain. Kita saling membutuhkan. Karena itu pergaulan harus selalu tetap dijaga. Untuk menjaga pergaulan agar tetap baik, basa-basi memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sopan Santun sangat penting bagi orang Minang Kabau. Karena orang Minang suka merantau. Tentunya ia banyak bergaul dengan orang lain. Agar orang banyak senang. Bergaul bisa harmonis. Seseorang harus bisa bertutur kata dengan halus dan lemah lembut. Seperti yang tergambar pada pantun yang saya sebutkan ini. Dan kurik adalah kundi. Dan merah adalah sago. Dan bayi adalah budi. Dan indah adalah baso. Rasa malu adalah bentang bagi Sopan Santun dalam pergaulan. Dengan adanya rasa malu, orang merasa perlu memakai pakaian untuk menutup aurat. Dengan adanya rasa malu, seseorang berusaha untuk bersikap Sopan. Dengan adanya rasa malu, seseorang segan untuk berbuat jahat. Dalam adat Minang Kabau juga disebutkan malu surang malu basamo. Artinya, meskipun seseorang yang berbuat hal yang memalukan, seluruh kaumnya ikut merasa malu. Jadi orang lain akan merasa malu meskipun yang berbuat kesalahan hanya satu orang saja. Sebaliknya, jika seorang anak tampak sangat Sopan, pintar, rajin, dan pandai bergaul. Semua orang akan memuji-muji orang tuanya. Mamaknya, temannya, dan para kerabatnya. Ikut bangga dengan sifat baiknya. Basojo-basi memang penting dalam pergaulan sehari-hari. Seperti yang telah dikatakan, bahwa kita tak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Maka orang lain harus selalu dijaga agar tetap baik. Untuk menjaganya, hubungan inilah perlunya basa-basi. Nah, orang lain tidak tahu Sopan Santun akan dibenci orang. Kalau orang-orang sudah membenci, maka kita akan tersisi dalam pergaulan. Sebaliknya, orang yang pandai berbasa-basi akan disayangi banyak orang. Bahasa-basi dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya diperlukan dalam pergaulan dengan teman-teman. Bahasa-basi juga perlu dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam adat minangka bahwa semua ini punya aturan sendiri-sendiri. Misalnya dalam bertutur kata kepada ayah dan ibu. Haruslah dengan bahasa yang Sopan. Janganlah berkata dengan nada dan suara yang keras. Begitu juga terhadap orang lain yang lebih tua dari kita. Kepada orang yang lebih kecil, kita harus bisa memperlihatkan rasa kasih sayang. Kepada orang yang sesama besar, kita perlu memperhatikan sikap yang akrab dan suka bersahabat. Dalam minangka bahwa terdapat kato nan ampe. Nah, kato nan ampe diantaranya yaitu kato mendaki, yaitu cara bertutur kata kepada orang yang lebih besar. Kato mendata, yaitu cara bertutur kata untuk sesama besar. Kato menurun, yaitu cara bertutur kata dengan orang yang lebih kecil dari kita. Nah, kato malaryang, yaitu kato yang bertutur kata dengan sumando atau besan dan orang lain yang disegani. Nah, bahasa basi juga tergambar dalam undang-undang pergabungan masyarakat di Minangkabau. Yaitu, bahasa jubasi heriang juga gendang. Nah, jadi, bahasa basi tidak hanya bertutur bahasa baik saja, tapi juga berbuat baik. Misalnya, meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Di Minangkabau, jika kita makan di kedai, biasanya kita tidak langsung makan atau minum. Kita perlu basa basi kepada orang lain yang ada di situ, terutama yang dekat dengan tempat duduk kita. Kita terlebih dahulu menyapa orang itu sambil mengajaknya makan. Itu cara-cara untuk kita sedang duduk di lapau. Orang Minang sangat terkenal dengan sopan santunya, karena orang Minang banyak yang pergi merantau. Dan orang Minang berpandai-pandai hidup di negeri orang dengan berpandai-pandai terhadap orang lain. Dan berpandai-pandai basa basi kepada orang lain. Jadi, itulah cara-cara orang Minang dalam bersopan santun. Jadi, banyak sekali tata cara yang disusun oleh nenek moyang kita dulu. Bagaimana cara bersopan santun yang benar. Nah, sekarang ini memang sedikit sekali kita temui cara tata kerama yang dipakai. Apalagi kata nanampek. Kata nanampek, kata orang. Jadi, orang-orang tidak tahu juga ketiknya, orang-orang tidak tahu juga kadang. Orang-orang tidak tahu juga gaiknya. Jadi, semuanya kasadunya adalah sama sawah yang mematang. Jadi, kini kau, marilah kita berbalik dengan cara-cara budi-budi pekerti orang-orang lama. Sopan santun orang lama telah disusun oleh nenek moyang kita. Cara tata kerama dan menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang akan dipinang kabau. Oke, brew. Cukup sampai disini dulu perbicaraan kita pada hari ini. Besok kita akan ulangi lagi dengan tema berikutnya. Seperti biasanya, Majulah Menang Kapau. Majulah Indonesia selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!